Panglima Pajaji ngaku minta maaf kepada Panglima Jilah. Panglima Pajaji meminta maaf secara terbuka kepada Panglima Jilah dan seluruh anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR. Permintaan maaf itu disampaikan melalui media sosial dengan didampingi oleh sosok yang diakui sebagai bapak yang merupakan tokoh panutan dari TBBR, Dio Bangkul Rajak. Terdapat sejumlah alasan Panglima Pajaji menyampaikan permintaan maaf tersebut Melalui unggahan di Instagram at Kami Dayak Kalbar pada Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, Panglima Pajaji menyampaikan permintaan tersebut. Dalam video itu, Panglima Pajaji mengakui adanya keteledoran dan kesalahan terhadap pernyataannya yang disampaikan di media sosial. Ia juga mengakui sudah membuat kesalahan saat menyampaikan pendapatnya untuk menentang adanya Ibu Kota Nusantara, IKN, maupun pernyataannya pada Panglima Jilah. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan permintaan maafnya kepada anggota Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR. Ia meminta maaf dengan tulus hati apabila ada perkataannya yang menyinggung anggota TBBR. Panglima Pajaji pun meminta maaf dari ujung rambut bahkan ujung kaki sekalipun. Selain itu, dirinya juga meminta maaf kepada Panglima Jilah selaku Panglima Tinggi TBBR. Dengan segala hormat, Panglima Pajaji meminta maaf pada Panglima Jilah apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun keliru. Panglima Pajaji juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tanggung jawabnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!